Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke saat ini saya berada di Sentani Kita lihat disini ada SD YPPK Sebelah kiri jadi seperti ini ada lorong juga Ada pom bensin di Sentani juga disini ya sebelah kiri Kemudian disini ada masjid raya ya Masjid raya di kota Sentani Ini masih dalam proses pembangunan ya Untuk menaranya disini Oke kita lanjut Ini kita menuju arah ke Jayapura kota Jadi dari bandara kita belok kanan Saat ini kita berada di jalan menuju kota Seperti inilah kota Sentani di tahun 2021 Kalian disini mendekati jembatan kembar ya mungkin ya namanya ya Ini ada jembatan Ini ada jembatan ya seperti ini jembatannya saat ini kita masuk lagi masih kota juga Sebelah kiri Sebelah kiri banyak sekali bangunan-bangunan Kemudian sebelah kanan ini ada dealer Honda Astra Motor Sentani Kemudian ada bank panin Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain Sebelah kiri pun sama Jadi padat sekali ya di Sentani ini Cuaca kali ini cukup baik Jadi kita bisa mengambil gambar dengan baik Jadi terang Oke kita akan lanjut lagi ke arah sana Terima kasih telah menonton Oke kita saat ini berada di Danau Sentani Dimana Danau ini sering sekali digunakan untuk festival-festival yang ada di kota Jayapura Keren ya indah banget Ini menghasilkan ikan-ikan yang segar-segar disini Kita saat ini berada di tempat di depan stadion Lukas NMB atau stadion Papua Bangkit Papua juga bisa Stadionnya gede banget Berada di Sentani Seperti ini ya tampak depannya Saat ini kita berada di Jalan Raya Kemiri Sentani Jadi dari bandara belok kiri Kalau yang tadi Jayapura Bandara belok kanan Yang ini dari bandara belok kiri Seperti ini Kita akan lihat di kota ini ada hotel Seperti kota pada umumnya padat juga Inilah dari Sentani Papua Kita sudah tiba di Pasar Lama Sentani Jadi pasarnya seperti ini Terlihat ramai Padat juga Jadi pasarnya ini tepat langsung di bawah gunung Kita lihat aktivitas masyarakat begitu padat ya Ini penjual-penjual juga ada semua disini Oke disini kita Tepat berdiri di depan Mall Borobudur di kota Sentani Jadi update 2021 Seperti ini Kamu pasti kangen kan Ke Sentani Dan ini adalah gambar Dimana Kota Sentani Diambil dari udara Terlihat Kota Sentani Sangat padat ya Rumah sudah berdampingan Sempit Namun Tetap menjaga keindahan alamnya Terlihat dari mana Pohonan masih Tetap ada di sela-sela perumahan Jadi seperti ini ya Dari atas udara Sela-sela perumahan Selamat ini kita sudah tiba di Jembatan Merah Jembatan Merah ini adalah Kebanggaan dari kota Jayapura ya Karena jembatan ini besar dan Menjadi daya tarik tersendiri Jika ke Jayapura Ini kita lihat dari kejauhan Jembatannya ada dua Jadi Berbentuk seperti gunung Keren banget ya Ini jalan porosnya Kita lihat Serba Gunung ya Jayapura ini serba gunung Sudah kayak jalan tol di Jawa lah Sudah keren banget Memang ini Jayapura Sudah maju gak kalah Dengan kota-kota lain Kita lihat Sangat banyak perumahan juga Di bawahnya Kemudian Kita lihat Dari jauh Sangat cantik banget ya Lihat Dengan air yang biru Pepohonan yang asri Alami Sangat indah Pulau Papua Memang Kemudian kita lanjut Ini di malam hari Kita berada di Entrop Di sebelah kiri ini Ada dealer Honda Astramotor Entrop Astramotor Entrop Kemudian ada Pertokohan-pertokohan Juga di sampingnya Wow Rami banget Padat Disini ada Mandiri Kemudian di Sebelah-sebelahnya Juga masih banyak sekali Penjual-penjual Kita coba cari salah satu Penjualan lapan Kita coba Mampir untuk makan Dimana ya Yang bagus ya Kita coba Jalan Disini ada kantor Fifth Group juga Member of Astra Perusahaan finance Terbesar Di Indonesia Oke Wah Padat banget Kita cari parkiran Dimana ini Oke Kita coba lihat Nah ini kayaknya ada Rumah makan yang rame Ini pasti enak banget nih Kita coba Untuk mujairnya Apakah ada Oh ada itu Ada aquariumnya Pasti ada ikannya Nah ini dia Kita ambil satu Untuk harganya Kurang lebih Tergantung besar kecilnya Kalau untuk mujair Sekitar ya Di bawah 100 ribu Biasa 80 90 70 Tergantung ukurannya Ya akan langsung Dibakar Jadi memang Mujair segar Oke Kita makan dulu Oke kita lanjut Ke Jayapura City Saat ini Kita berada di Tanjakan Dari gunung Jadi Terlihat Kota Jayapura Cantik banget Dengan Kerlap Kriut warna Kota Luar biasa Seperti Hongkong Ya memang ya Ya kita saat ini Berada di Mall Jayapura Mall terbesar Di Kota Jayapura Jadi kurang afdol Kalau ke Jayapura Enggak kesini juga Ya kita akan coba Masuk ke mall ini Seperti apa di dalamnya Kita coba belanja sedikit Yuk Ikuti terus Kita coba belanja ya Di Hipermark Jayapura Mall Jayapura Hipermark Hipermark Oke, kita lanjut lagi ke area selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton